Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Keberadaan plastik tak bisa dilepaskan dari kehidupan modern. Penggunaannya lebih sederhana dan mempermudah pemakaiannya. Sayangnya keberadaan plastik tak dibarengi dengan kedewasaan pengolahan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615 ribu ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Padahal, Indonesia bukan negara tertinggi pengonsumsi plastik di dunia. Bahkan, posisi kita nomor lima di bawah Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Vietnam. Upaya kebijakan mengurangi pemakaian plastik sudah dilakukan, tapi belum efektif menekan pengelolaan sampah plastik. Beberapa gerakan pengelolaan plastik juga mulai marak dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah 3D Oasis. Namun, kapasitas pengelolaan yang mereka lakukan masih sangat sedikit. Ya, memang sih. Jadi, untuk saat ini di Indonesia sendiri, keseluruhan jumlah plastik yang baru didaur ulang itu mungkin sekitar 9-10 persen terkumpul dan terdaur ulang. Kalau menurut kami, salah satu tantangannya adalah sebenarnya untuk mendapatkan bahan baku sampah atau plastik yang berkualitas. Karena seperti kita tahu, untuk saat ini di Indonesia penyortiran sampah belum ada dari sumber atau dari masyarakat secara langsung. Kalau sebagai perusahaan baru yang merintis, Ibaratnya, waktu kita merintis 3D Oasis, tantangan utamanya waktu itu sebenarnya selain dari segi sumber plastik itu sendiri adalah dari segi pendanaan waktu itu. Karena di saat kita mendirikan 3D di tahun 2017, mungkin kebanyakan pendanaan terkonsentrasi kepada tech startup atau fintech. Nah, alhamdulillahnya untuk sekarang kan sudah mulai berkembang venture-venture capital atau impact investor yang mereka mau untuk berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang bukan hanya berdampak bagus secara finansial, tapi juga memberikan dampak di dalam lingkungan atau sosial. Untuk mengumpulkan sampah, Radio Oasis melakukan kerjasama dengan warga sekitar. Sumbernya untuk yang kita di Tangerang ini, mayoritas dari lingkungan sekitar saja. Jadi dari Tangerang, Jakarta, Depok, sekitar Jabodetabek, sekitar lokasi area. Untuk sumbernya sendiri, untuk sampah plastik botol, kita ambil dari mitra-mitra kita, yaitu para pengumpul-pengumpul yang sekitar lokasi pabrik. Jadi mereka mengumpulkan sampah plastik tersebut dari pembulung, dari lokasi publik seperti pasar, sekolah, dan pusat-pusat keramaian lainnya yang mereka memberdayakan juga masyarakat sekitar mereka untuk memilah, membersihkan, dan juga mengirimkan ke lokasi kami. Nah, untuk yang plastik saset, itu sumbernya kita juga dari masyarakat. Jadi untuk spesial untuk proyek buat bumi pengumpulan sampah plastik saset ini, sumbernya adalah dari sampah rumah tangga. Jadi kita bekerja sama dengan RT RW sekitar di Tangerang ini. Kita edukasi masing-masing rumah untuk memilah sampah plastik tersebut. Lalu kita kumpulkan, kita jemput dengan motor sampah-sampah plastik saset yang dikumpulkan, dan mereka akan mendapatkan kupon setiap minggunya. Jadi setiap bulan ketika sudah terkumpul kuponnya, akan kita berikan berupa sembako gratis seperti itu. Firdaus Ali, pakar lingkungan dan akademisi Universitas Indonesia mengatakan, Agar penggunaan sampah plastik tidak semakin banyak, maka perlu adanya integrasi data solid waste management dengan hidrologi. Perlu menerapkan konsep daur ulang yang kuratif, serta penggunaan material alternatif secara intensif, seperti material bioplastik sebagai tindakan preventif. Kuncinya bukan dimana-mana, kuncinya ada dikita bersama. Ya, saya lihat dari kata kuncinya, ya, tadi bahwa bagaimana kita membangun kolaborasi, bagaimana kemungkinan semakin tercipta, tentunya bagaimana kita mengedukasi diri kita bersama, ya, melalui apapun level kita. Ya, karena kita penting, mengingatkan diri kita kembali. Nah, yang berikutnya apa? Kita butuh semangat untuk mentransformasi diri kita melalui inovasi-inovasi yang ada, untuk apa? Untuk seluruh si persoalan yang ada. Karena semua itu merupakan investasi untuk menyelesaikan disoalan lingkungan kita ke depan. Dan saya yakin sekali, dan saya, ya, sangat percaya sekali bahwa Indonesia, negara yang sekarang menjadi percontohan banyak hal, ya, kemajuan kita, kita berhasil melewati pandemi masa-masa sulit, ya, dibandingkan negara lain, kita sukses G20, ya, tentunya kemudian di KTP ASEAN yang kita juga host-nya, ini mudah besar untuk apa? Untuk kita kemudian melakukan transformasi diri untuk apa? Untuk menjadi bagian dari solusi masa-masa lingkungan kita. Timbulan sampah plastik global diperkirakan akan mencapai 33 miliar ton di 2050. Dunia modern memang tak bisa hidup tanpa plastik, karena plastik bukan musuh peradaban. Tapi keberadaannya harus dikelola dengan bertanggung jawab, agar tidak berakhir di laut dan merusak ekosistem. Tim Liputan, Kompas TV